Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membungakan bougainville dari bahan dapur. Hasilnya sangat memuaskan, karena yang tumbuh lebat adalah bunga bukan daun. Mari simak tutorial berikut ini tanpa skip. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Metode yang saya gunakan saat ini adalah pemupukan menggunakan micin dapur. Dikenal sebagai penyedap rasa, ternyata micin sangat bermanfaat untuk merangsang bunga pada bougainville. Selain itu, micin juga merupakan pupuk ramah lingkungan yang dapat menyuburkan tanaman. Proses penggunaannya pun sangat mudah sehingga tidak terlalu banyak menyita waktu. Namun, sebelum menggunakan micin ini, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Syarat pertama, bougainville harus dipangkas terlebih dahulu. Pangkas ranting-ranting muda tanaman bougainville Anda, sehingga hanya menyisakan batang yang dewasa. Batang atau ranting dewasa ditandai dengan warna kecoklatan dan batang yang keras. Hal ini wajib Anda lakukan sebelum melakukan perangsangan pada bunga. Jika tidak, sudah dipastikan trik ini akan gagal. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada siang hari di bawah paparan sinar matahari. Syarat yang kedua, media harus kering. Jangan menyeram tanaman bougainville Anda selama 3 hari penuh. Atau hingga daun bougainville terlihat sedikit layu. Pastikan agar kondisi bougainville Anda dalam keadaan sehat, tanpa adanya penyakit yang ditandai dengan daun menghitam dan daun tanpa keriting atau keriput. Setelah semua syarat tersebut terpenuhi, mari simak cara peracikan micin menjadi pupuk cair untuk merangsang pembungaan pada tanaman bougainville. Anda cukup menyediakan 1 sendok makan micin lalu larutkan ke dalam 1 liter air bersih. Aduk hingga micin terlarut. Setelah itu, siram pada media tanaman bougainville Anda. Jika bougainville Anda berada dalam pot, cukup gunakan setengah liter campuran ini. Jika bougainville Anda ditanam langsung pada tanah, gunakan 1 liter untuk 1 tanaman. Penyiraman menggunakan larutan micin wajib dilakukan pada sore hari. Gunakan cara ini dalam jangka waktu 2 minggu. Untuk memaksimalkan hasilnya, perhatikan syarat berikut ini. Tanamlah bougainville Anda pada media yang tepat. Jika ingin bunga bougainville dapat tumbuh dan berbunga dengan cepat, salah satu yang harus diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanam yang baik bagi bunga bougainville adalah campuran tanah dan humus yang memiliki kesuburan cukup tinggi sirkulasi udara yang baik. Perlu diperhatikan juga suhu di daerah bunga bougainville ditanam. Bila ditanam di daerah bersuhu dingin, tidak disarankan untuk meletakkan bunga menanam di luar ruangan. Sebab pada iklim yang lembab, bunga bougainville tidak akan berbunga. Kemudian, penyinaran yang cukup. Tanam atau letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Jangan sampai diletakkan atau ditanam di tempat yang terhalang dari sinar matahari. Bunga bougainville termasuk jenis tanaman yang memerlukan sinar matahari selama sehari penuh. Kemudian, lakukan penyiraman yang cukup. Penyiraman yang teratur sangat mempengaruhi perkembangan bunga bougainville. Bila terlalu banyak atau terlalu sedikit penyiraman, maka akan menghambat pertumbuhan bunga bougainville. Lakukan penyiraman bunga bougainville sehari satu kali, pada pagi hari dengan jumlah secukupnya. Jika musim hujan, tidak perlu melakukan penyiraman karena dikhawatirkan kelebihan pasokan air. Jika kelebihan pasokan air, maka tanah mengalami kejenuhan air sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen dan kelebihan CO2. Akibatnya, fungsi akar dalam bunga bougainville untuk menyerap air dan tanah justru mengalami gangguan. Kemudian, pemangkasan cabang dan ranting secara berkala. Pangkaslah ranting atau cabang bunga secara teratur. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan keduanya untuk tumbuh dan membuat bunga kertas tampak lebih subur dan terlihat cantik. Cukup potong pada cabang atau ranting yang panjangnya berlebihan. Pemotongan ini memerlukan seni estetika yang kita miliki. Jika salah dalam memotong, bisa-bisa bunga bougainville tidak lagi menjadi cantik. Selanjutnya, pemberian pupuk secukupnya. Bunga bougainville sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk. Akan tetapi, jika ingin bunga yang lebih subur, pemupukan bisa dilakukan secukupnya saja. Proses pemupukan pada bunga kertas dilakukan saat pembungaan. Disarankan, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk kompos dengan takaran secukupnya. Hindari penggunaan pupuk kimia, apalagi jika Anda tidak terlalu paham dengan fungsi dan kegunaannya. Yang terakhir, lakukan stres air. Perlu diperhatikan bahwa ada masa dalam satu tahun, bunga kertas tidak memerlukan air. Yakni pada saat pembungaan. Pembungaan biasanya diawali dengan keadaan stres air. Artinya untuk memacu proses pembungaan tanaman membutuhkan kondisi kekurangan air dalam jangka waktu tertentu. Masa ini diawali dengan munculnya satu atau dua buah kuncup bunga kertas dan biasanya terjadi selama tiga sampai empat hari. Pada masa tersebut, kita tidak perlu menyiram bunga bougainville dengan perhitungan tanaman tidak akan mati selama tidak kita siram air. Setelah masa tersebut dilewati, kemungkinan daunnya akan rontok sebagian dan bunga bougainville mulai mengeluarkan kuncup. Ada lima sebab bougainville itu daunnya saja yang banyak tetapi bunganya tidak ada. Mengapa demikian? Berikut adalah lima penyebab bougainville malas berbunga. Penyebab pertama, meletakkan tanaman bougainville di tempat yang teduh. Kalau bougainville diletakkan di tempat yang teduh, sudah dipastikan daunnya saja yang lebat. Bunganya hanya beberapa saja dipucuk, lainnya hanya daun saja yang rimbun. Hindari menyimpan bougainville di ar yang teduh. Mengapa demikian? Bougainville merupakan tanaman hias yang sangat menyukai sinar matahari. Untuk membuat bougainville cepat berbunga lebat, tanaman ini membutuhkan 80% sinar matahari. Maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bunga kertas atau bougainville adalah tanaman yang sangat tangguh terhadap panasnya paparan sinar matahari. Semakin panas sinar matahari yang terpapar, maka bunga pada tanaman ini justru semakin banyak. Di musim panas, walaupun hanya disiram dua kali seminggu, tanaman ini tetap kuat dan cantik. Bougainville biasanya akan rajin berbunga pada musim kemarau, pada tahap ini dinamakan dengan fase kering. Dan pada musim hujan, bougainville akan malas untuk berbunga. Bunga ini lebih suka untuk menyuburkan daun dan ranting pada musim hujan. Penyebab yang kedua, tanah atau media yang sudah mati. Tanah adalah media yang penting untuk tumbuh. Kalau unsur hara di dalam tanah tersebut sudah terserap dan habis, maka tanaman akan kekurangan nutrisi, sehingga tidak bisa melakukan proses pembungaan. Pertumbuhan tanaman juga tidak bisa maksimal. Jika tanahnya mati tentunya harus diganti dengan media yang baru. Kita bisa jadwalkan setahun sekali untuk ganti media. Jika media tidak diganti, maka kandungan unsur kalium, fosfat tidak ada lagi di dalamnya. Efek yang timbul jika media tidak diganti, maka bunga akan muncul tetapi tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, jika Anda malas untuk mengganti media, ada cara khusus untuk menghidupkan kembali unsur hara media tanam bougainville Anda. Gunakan pupuk yang mengandung zat hara. Zat hara adalah perkumpulan mineral yang terdapat di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada media yang sudah mati, kamu bisa menambahkan pupuk kompos dengan cara menaburkannya di atas media. Penyebab ketiga adalah kesalahan proses pemangkasan atau pruning. Secara teknis, bougainville dapat dipangkas kapan saja dalam setahun. Tetapi waktu terbaik untuk melakukannya demi menjaga keutuhan tanaman adalah di awal musim, sebelum tanaman mulai menghasilkan kuncup bunga baru. Jika Anda menunggu sampai kuncup terbentuk, pertumbuhan baru tanaman akan terhambat dan produksi bunga akan berkurang. Sebaliknya, jika Anda memangkas terlalu dini saat musim dingin, salju dapat membunuh tunas baru yang muncul setelah pemangkasan. Kalau kita baru saja pruning bougainville, maka tanaman tersebut akan muncul daun-daun muda yang lebat tetapi bunganya tidak ada. Dan memang kalau kita mau memprogramkan pruning, maka jangan berharap dulu bunga itu cepat muncul, karena prosesnya demikian. Biar dulu tunas-tunas tersebut bermunculan, sehingga nanti lama-kelamaan ranting dan dahannya rimbun. Barulah kita melakukan program pembungaan. Kalau proses tersebut dilalui dengan benar, maka kita akan mendapatkan bunga yang lebat di tanaman bougainville ini. Penyebab keempat adalah salah dalam memilih pupuk. Penyebab nomor empat inilah yang paling penting yaitu salah dalam memilih pupuk baja. Ketika pupuk yang kita taburkan atau kita siramkan itu salah kandungannya, maka tanaman bougainville ini yang keluar adalah daun yang rimbun. Untuk itu, Anda disarankan untuk menggunakan pupuk NPK. Pupuk NPK merupakan pupuk yang memiliki kandungan yang lengkap yang dibutuhkan oleh bougainville. Kalian bisa memberikan pupuk yang mengandung posfat, sehingga kandungan posfat itulah yang berfungsi untuk menghantarkan putik bunga. Jika Anda menggunakan pupuk urea, itu hanya untuk menyuburkan daun dan tunas-tunas baru saja. Begitu juga dengan pupuk KCL. Misalnya, Anda ingin memupuk bougainville dengan NPK mutiara. Maka caranya adalah sebagai berikut. Untuk bougainville yang tumbuh di tanah langsung dan miskin unsur hara, ambil 10-20 gram NPK dan benamkan di sekeliling tanaman. Buat lubang secara melingkar sejauh tajuk tanaman, lalu taburkan pupuk dan tutup kembali. Anda bisa ulangi setiap 6 bulan sekali. Jika bougainville Anda tumbuh dalam pot, berikan 1 sendok TNPK di sekeliling tanaman dengan cara membenamkannya. Ingat, jangan terlalu dekat dengan pangkal bougainville. Pemupukan dapat diulangi setiap 3 bulan sekali. Anda juga dapat melarutkan pupuk NPK mutiara ini dengan cara sebagai berikut. Larutkan 1 sendok TNPK ke dalam 1 liter air. Siram ke tanaman bougainville. Gunakan takaran itu untuk 1 tanaman dalam pot pada waktu sore hari. Pastikan Anda memupuk bougainville bukan pada waktu musim hujan atau cuaca sedang mendung. Sebab, jika hujan, pupuk yang Anda aplikasi sia-sia karena bisa saja tercuci atau hilang oleh hujan. Penyebab yang kelima adalah salah dalam teknik pemupukan. Penyebab kelima ini juga kita harus lebih memahami, yaitu mengenai teknik pemupukan. Pupuknya tepat tetapi salah dalam teknik pemupukan. Misalnya, pemupukan pada musim hujan, saat musim hujan, sudah pasti tidak bisa berbunga. Karena kalau kita melakukan pengkocoran pada musim penghujan, dikhawatirkan setelah pemupukan tersebut akan turun hujan. Sehingga pupuk hanyut dan tidak terserap maksimal ke tanaman. Meskipun tanaman kembang kertas ini terbilang mudah tumbuh dan berbunga, tetapi ada kalanya ia malas berbunga dan enggan muncul tunas-tunas baru. Apalagi bougainville yang ditanam dalam pot, ini berpotensi tidak mau berbunga dan layu. Oleh sebab itu, jika Anda suka menanam bunga kertas nan cantik ini, terutama di pot, sebaiknya Anda juga mengerti cara membungakan bougainville agar lebat bunganya. Warna bunganya cerah, dan tentu saja selalu berbunga tanpa henti-henti. Cukup banyak jenis dari bougainville dengan aneka warna. Ada warna merah, putih, orange, dan lain-lain. Yang jelas, apapun jenis dari tanaman hias kembang kertas tetap indah terutama karena warna kolopak bunganya yang begitu cerah. Dan cara perawatannya pun sama. Yang lebih menakjubkan lagi bunganya luar biasa banyak. Bukan hanya satu atau dua bunga, hampir seluruh ranting bougainville tumbuh bunganya dan tampak rimbun seperti menyelimuti daun-daunnya. Tanaman hias bougainville ketika tumbuh secara alami atau tumbuh di alam bebas, sepertinya cukup subur dan berbunga tanpa henti. Karena itu pula, membuat banyak pecinta tanaman hias bunga kertas menarik dan mencoba menanam dalam pot untuk menghiasi perkarangan rumah, hotel, kantor, dan lainnya. Bahkan teman-teman yang hobi dalam hal okulasi, mereka mampu memperbanyak jenis warna bunga dalam satu pohon bougainville. Pohonnya pendek alias bonsai dengan warna-warni bunganya menambah daya tarik atau keindahan yang terpancar dari bougainville. Semakin rajin dirawat seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan, maka bunga bougainville akan semakin rajin juga berbunga. Bukan hanya rajin berbunga, tapi juga bentuk dari pohon bougainville semakin rimbun dan indah. Demikian trik yang dapat saya rangkum. Semoga bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih.